Pemisah setelah dilakukan pemeriksaan, Samsudin Jadap atau lebih dikenal dengan Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka kasus video ajaran sesat tukar pasangan. Samsudin dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Samsudin Jadap ditetapkan sebagai tersaga oleh penyidik Subtit Saiperti Tres Krimsus, Polda, Jawa Timur dalam kasus video ajaran sesat tukar pasangan. Pendetapan tersangka ini setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari Samsudin, beberapa saksi dan tiga saksi ahli. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Samsudin dilakukan penahanan di rutan Mapolda, Jawa Timur guna mempermudah pemeriksaan. Samsudin yang diduga sebagai sutradara video konten tukar pasangan dijerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya viral video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!